Ya pemirsa kabar gembira bagi aparatur sipil negara di lingkup Pemkap Muarujambi, di mana THR dan TPP direncanakan akan disalurkan sebelum Hari Raya Idovitri 1444 Hijri yang mendatang. Pemerintah Kabupaten Muarujambi menyiapkan anggaran yang fantastis untuk pembayaran tunjangan Hari Raya atau THR bagi aparatur sipil negara di lingkup Pemkap Muarujambi. Sekretaris Daerah Kabupaten Muarujambi Budi Hartono mengatakan penyeluruhan THR akan segera terrealisasi dalam waktu dekat, sehingga dengan pemberian THR diharapkan dapat meningkatkan konsumsi dan dapat memulihkan perekonomian di tengah masyarakat. Untuk besaran anggaran tunjangan Hari Raya tahun ini, pemerintah Muarujambi telah menganggarkan sebesar Rp22.648.000.000. Besaran THR yang akan diterima masing-masing ASN yakni sebesar gaji pokok. Selain THR, SEGDA juga menyebutkan tambahan penghasilan PKW atau TPP juga akan segera diberikan kepada aparatur sipil negara di pemerintahan Muarujambi. Penyaluran TPP juga direncanakan sebelum lebaran Hari Raya Ido Fitri nantinya.